Yes, dan ini ada Arsyan Hey, what's up guys, welcome back Yo, what's up guys, welcome back with me and ya, yang lain lagi baru sebuah Jadi ini gue sendiri aja, and we are the ARMS Oke, jadi today, yes, jadi ada mobil si Arsyan, ya, ini mobil si Arsyan Yang kemarin sempat dia infokan, akan ganti coilover, yaitu pakai ESC coilover Jadi dia pakai, aduh, ini ESC coilover, bisa dilihat dulu barangnya Yes, masih baru, masih terbungkus dengan api Jadi ini malah lagi mau dipasang Itu bisa dilihat di depan, itu sudah dibongkar si peloknya Jadi gue biasa, ketinggalin lagi, gue habis ngobrol, maaf, ini di depan Jadi ini gue baru sempat tracking-nya Jadi ya langkah pertama biasa, di donkrak dulu mobilnya Udah di donkrak dulu Nih, pakai donkrak Di donkrak dulu, lalu dicabut dulu beloknya Oke, lalu ini sekarang Kita mau copot si shock-nya Jadi untuk Civic FC, ini ada di sini Yes, ini lagi mau dicopot dulu Yes, so, jadi ini udah dicopot si shock-breakernya Udah dicopot dulu Jadi ini udah botak, gak ada kakinya semua sekali ini Dan, ya nanti kita akan ganti dengan ESC coilover Jadi ini oilover-nya Jadi ini udah satu set ya, om ya, udah kakinya ya Dari tananya Dari shock-breakernya, ini springnya ada Terus ini buat apa nih om? Ini buat setelan-setelan berkid Oh ini setelan-setelan berkidnya Jadi kalau ini ngunci, jadi dia buat geser-geser mainnya Ininya yang dipainiin Gitu Oke, terus ini apa nih om? Ini link stabilnya Karena link stabilnya juga ngikutin Otomatis kan ini link stabilnya lebih panjang, lebih pendek daripada yang hasilnya Oh gitu, berarti ini ring stabilnya lebih pendek daripada yang hasilnya Jadi ini ngikutin sih, ini gitu om? Hmm, intinya kan ini nambahinnya nanti Oke, jadi nanti ini nambah disini Lalu, ya pokoknya prosesnya langsung dilihat aja Ini mau kita rakit dulu Kanan sama kiri sama ya om? Beda? Kanan sama kiri beda Beda posisi ini ya Oke Jadi ini biar bisa dihitung Dia mau turun berapa jarinya bisa dihitung dari sini Jadi ini dibandingkan dulu sama si perna jok Tandar ya Sudah dipersiapkan Lalu Kita setel Jalan 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 2 selamat menikmati 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 layar-layar jadi kita bakal jujur kalau enaknya kita bilang enak kalau gak enak kalau gak enak berarti mungkin stylenya cocok loh kita gitu karena cuman standarisasi enak enggaknya mobil gua tuh udah makin sensitif karena gua udah makin pekel sama mobil jadi yuk kita lihat ya sebelumnya karena mobil itu ke depannya juga enggak, belum tau ya jadi ini gimana rasanya? kita coba nih sekarang ini.. jadi kalau hapsen malah baik kita tanya sedikit saja ini mungkin setelan songnya itu bisa disopin lagi cuman kita coba dulu ini kan di tengah nih ya pokoknya tuh kalau gak salah ini ada 32 oke ini jadi sekarang sekitar 11 atau 12 cuman gua lupa nanya nih si spring rate itu berapa kilo gitu oke ini rasanya 8 kilo aja tapi gua sok poin banget ya tolong di jelasinnya saya ini lagi fokus nyetin iya jadi arsian kalau emang nyetir tuh fokus banget fokus banget ya kalau ada apa yang pada apa dia pas diliat gitu gitu ya kalau waktu itu yang karter roli betah itu ya dia emang waktu itu lagi ribet lagi fokus yang sibuk banget gitu bukan lagi fokus ngurusin yang sahabu gatubara, aspal, kafe-kafe ini kan sultan ya sultan banget jadi ini sultan arsian terus dia juga selalu selesai sama orang itu dia biasanya pakai ini ya stick baseball nih oh kak oh bukan ya ini yang apa sih? pencester nah iya begitu deh pokoknya jadi ini jadi kalau menurut gua ya untuk riding experience pertama kali gua cobain FC pakai ISC ini enak banget sih daripada kalian pakai permoto atau kayak pakai apa? sports kit sport kit sport kit ya bukan pop kit sport kit boleh sih jauh-jauh jauh-jauh aja jauh-jauh cukup cukup nah jadi gini ini mobil bukannya keras ya jadi iya apa nyamanya jadi emang untuk menjaga jadi reboundnya tuh emang bagus kalau misalnya reboundnya kan dia kaya easter circle ini kayak sama sekali aja jadi gak selalu kan kadang kalian pernah lihat ke mobil kalau bisa spasinya itu nengengengeng nah itu bikin enak sebenernya ini enak banget sih ini enak banget sih jadi ini ya gua kalau ada rezeki pengen banget gua sudah beli keluar di F364 oke maka mungkin di big tapi kalau ini kerana bego juga gua yang nge-bag udah kaya gitu terus gak mungkin di F56 bapak saya atau apa kan ya coba ini deh pokoknya ini kita mau coba coba sih kan terlindungnya boleh kita coba iya ya tapi ini udah overall senang banget ya kalau ini kalau belok-belok mungkin kalau belok-belok gua paling kerasa kalau di belok-belok iya cuman kalau apa harusnya dicobainnya belok-belok sih kalau mau coba di AC kalau belok-beloknya kita keponingan atau ngebangun sebenernya jalur juga bisa asal dibelok-belokin gitu ya ini yang punya gak peka-peka deh tadi gak mau dibelok-belokin mobilnya nah ini rim bunga bisa dilihat yes ini enak banget ini enak banget gue tangan sih ini enak sih kira-kira gak benar dong ini kaudit tol ya itu enak banget sih pas nyerong 190 kayaknya berani deh 200 lah belok berani gak? berani berani asal jangan lupa kalau ada bumper itu nyerem ini bawa-bawa gimana sih maaf nah itu motor saya nawasali tabrakin ke kartor wali-wali cuman sekarang kalau misalnya Arsyan sampai ada bumper atau apa gak bakal hancur lagi kartornya ya ada bumper yang sekarang ya oke sekanya tapi itu kan ini belum paling pendek ya dari sistemnya masih dari bumper lagi supaya gak ngeceper jadi kalau udah izin full system gue dateng ini aja jadi ternyata ada proyek lagi ya masih banyak banget barang-barang yang dia beli kemudian izin full system terus BKP racing depan belakang terus Avaneova dia udah mau dateng oke terus kalau gak salah dia juga nah kemarin beli jadi turbo digerikan oke terus dia udah beli hondata juga siap jadi cuma semuanya dibongkar dah terus ada pokoknya job something lah oke pokoknya Recaro LCS oke ini paham banget lagi jual ginjal juga kurang ya kalau gak ya CRV nya dijual boleh oh itu CRV saya iya waduh generasi turbo di Honda saya punya semua ya emang ini anak Sultan jadi kita pelajarkan saja kalau dia sombong kalau sombong itu gak apa-apa yang penting punya beneran iya kalau sombong gak punya baru itu menyebalkan iya yes itu EVO 3 yang ngecas ngecus ada kuyo disana ya ini di dalam lagi ada EVO 3 lagi dipanasin beristik banget gue gafat ya pokoknya mungkin test ratenya udah jadi ya nampak juga kuylovernya pasti lebih enak daripada park jadi itu yang udah arsian rasakan dari perbedaan antara kuylover dan waktu dia masih pake shock dan per standar dia juga sempat punya mobil airsas dan dia juga sempat punya mobil c-per pake per potongan pernya bukan per custom sih dia pake tain dipotong di G8 ya dan ternyata memang lebih enak YSC kuylover ya jadi mungkin untuk hari ini segitu aja ini udah berisik banget thank you semua yang udah nonton dari awal jangan lupa like, subscribe, komen, dan komen dan sampai jumpa di video selanjutnya video 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 sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax